halo halo guys semoga lagi bersama gua si Potter Indra untuk lastportresison kedua ataupun part kedua yang gua mainin sebetulnya cukup sama aja ya jadi cuma beda server doang gua main awalan lagi nih jadi pas awal-awal ini tadi baru aja gua screenshotin nah seperti ini ini bakar-bakaran guys gue sendirian di bagian sini lalu gua juga batut ini di area wilayah fit juga lagi awal ya jadi pada zoningnya sama semua ini gua ada di posisi kayak gini sendirian lawan goldbar terus gua sharing pada datang bantuin juga buat war-war di bagian sini tadi nah ini kayak gini ceritanya terlihat di bagian sini kita di posisi yaitu t-bus pasnya posisi bagian ini logi kondisi war habis-habisan ya with vs war wahaha bahadidaw jadi kebakaran fit semuanya kebakaran nih sampai habis totalitas di bagian truk gua jadi untuk pada kesempatan kali ini telah kita bakar-bakaran kita bahasin soal asken jadi kita lihat di bagian rekrutan nih kalian pasti udah tahu ya untuk perekrutan tapi di bagian asken untuk asken sendiri gua mempunyai menu temen sangat banyak banget dari Coleman kita masuk dulu untuk Hero gua disini gua mempunyai menu temen yang baru aja gua upgrade ada Alisa Rebecca lalu itu juga Coleman ada empat sama semua warnanya legendary legendary atau kuning sih nih orange ya akunya gua lupa tirnya hmm balik lagi di bagian sini untuk asken lalu kalian bisa untuk klik untuk memilih hero yang akan di asken ini ada tanda seru kalian klik aja guys jadi untuk tanda seru ini ini kalian bisa mengetahuin ya bahwa untuk hero battle itu kalau udah kondisi warna biru kalian bisa untuk random in untuk bagiannya kuning ini juga kalian bisa untuk pilih random nanti selebihnya ada di bagian emas dua kali ini untuk meningkatkan ke tier yaitu adalah bintang pangkat satu ini juga ini juga dua untuk meningkatkan ke bagian bintang satu selebihnya harus sama dengan karakter hero yang kita punya dan posisi sekarang yaitu adalah Coleman warna merah membutuhkan salah satunya aja klik asken lalu klik aja untuk oke nah kalau udah kondisi seperti ini kita lihat untuk bagiannya Coleman gua mana nih ya Coleman gua udah menjadi warna emas kalau kondisi warna emas jangan sampai kalian nanti membuang Coleman yang udah warna orang nih ya jangan sampai karena apa nanti juga kalian butuhin saat mulai peningkatan seperti halnya ini platinum bahkan emas bintang dua bintang tiga karena untuk menaik ke bintang satu kita membutuhkan dua emas tapi random usahakan jangan kasih ke bagian yang akun kalian bener-bener susah untuk kalian dapatkan ataupun veteran seperti si Alisa kayak gini ya nih agar jadi emas nih gua gabungin sama dua poling as required telah enggak papa Coleman karena udah mudah untuk dapat ya habis itu ditambahin lagi ke basic ini tambah satu berubahlah jadi si emas ini waduh ya kenapa sih kok gua gua enggak ke Rebecca karena Rebecca tadi disini masih kondisi warna ungu jadi dia nggak bakalan langsung full naik ke bagian emas jadi gua diemin aja dulu yang di bagian sini udah ada ya yaitu Baron gue juga punya Baron satu lalu Destruksi tetap bagus paling betty betty ini paling bagus untuk berbaris yaitu cat ataupun kondisi mau menjalannya truk kalian lebih cepet ya jadi pakenya cat kalau gua mau gabungin kayak gini kita harus buang si cat aja yang lebih mudah dan juga sih ya ini Mac kan kalau nggak salah oh iya bener Mac ini veteran sih jadi susah janganlah kalau gitu kita buang betty aja dulu nggak papa oke betty nantikan warnanya biru jadi mudahlah untuk kita dapetin nah ini asart ke Hero mempunyai data lagi nah ini mempunyai data lagi cara gratis lalu tambahin Baron karena Baron yang kuning gue yang orang gue udah punya tak berubah lam jadi Baron si golden emas wadidaw dah lagi di bagian sini putra alam liar nah putra alam liar kali ini adalah kinogawa kinogawa dan juga Irma ya Irma sih yang bakalan bisa bisa naik kita coba ya untuk naikin kinogawa dengan kinogawa 1 oke naikin satu aja dulu habis itu gua bakalan butuh untuk peningkatan Wah kalau gua mau peningkatan di bagian sini bakalan kebuang nih si Irma harus buang masih kaya tapi janganlah kalau kaya dijual itu hemat dulu jadi tambahin satu dulu biarin nah yang penting udah sampai ke bagian emas seperti ini padahal baru awal-awal main tapi udah ke bagian posisi seperti itu karena apa ya hingga ke fortress ke-11 gua itu nahan guys selama ini gaca-gaca-gaca itu gua di-min terus-menerus lalu di bagian sini ada untuk posisi Pak Jimi Pak Jimi nih bisa sih sebenarnya namun karena gua mempunyai lun dan juga sian-sian karakter utama di pemantau jadi nggak bakalan gua buang biarin dulu ke tier orange sini aja ini kondisinya masih sama masih sama juga ini juga masih sama kalau Irma butuh sih man jangan sampai kayak gini kalau kondisi Irmanya enggak punya tambahan lagi ya agar saat berubah menjadi warna merah nanti langsung ke warna golden nah untuk naikin ke golden bintang satu itu memang susah kita membutuhkan dua random aja yang penting cocok jadi saat pendapatan item memilih karakter hero pilihlah karakter sesuai dengan rekrutan yang kalian punya yang sekiranya dapatnya banyaknya dimana kalau di menu temen ya udah menu temen terus kalau di bagian pangkat lain ya pilih yang lain karena nanti kalau udah legendary seperti ini kita bisa mengetahuin bahwa skillnya juga terbuka untuk ultimate-ultimate mereka Alisa sendiri kita lihat lihat udah kebuka semuanya telah seperti itu untuk karakter-karakter di bagian Last Fortress petunjuk bagian Asken short yang ada mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton